Karim Benzema sudah berusia 34 tahun. Namun sepertinya, Los Blancos tidak mau buru-buru mencari pengganti Benzema. Real Madrid masih pasif di bursa transfer musim panas ini. Madrid baru mengincar Aurelien Chowameni, gelandang tengah muda dari AS Monaco. Dilansir dari Marca, Real Madrid sebenarnya sudah mengincar dua striker baru yang diproyeksi untuk menggantikan Karim Benzema. Mereka adalah Kylian Mbappé dan Erling Haaland. Namun apa daya, keduanya gagal didapat. Mbappé bertahan di PSG dan Haaland mendarat ke Manchester City. Di lini serang Real Madrid kini praktis hanya menyisakan beberapa pemain seperti Karim Benzema, Vinicius Junior, Rodrigo, Eden Hazard, Luka Jovic, dan Marco Asensio. Dua nama terakhir, kabarnya siap dijual. Madrid pun sudah ditinggal garet balik karena kontraknya habis. Khusus di pos penyerang tengah, lagi-lagi cuma tersisa Benzema seorang. Karim Benzema sejatinya terus tampil apik sejak tiga musim terakhir. Tapi Benzema juga manusia, bisa saja musim depan dirinya dihantam kelelahan. Sebabnya, ada pagelaran Piala Dunia 2022 di akhir tahun. Belum lagi, Madrid akan mengarungi banyak kompetisi. Sebenarnya, ada beberapa striker muda yang diincar Real Madrid tapi tidak untuk direkrut dalam waktu dekat. Salah satunya pemain Brazil yang masih berusia 15 tahun, Yagbi Hendrik. Sayangnya, Madrid terganjal dengan permasalahan slot pemain non-Uni Eropa. Sepertinya, Real Madrid tidak akan tergesa-gesa memburu striker baru. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.